Oke, kembali lagi di B Channel. Kali ini adalah Mitsubishi Eka X. Dan yang spesial ini yang varian EV. Untuk detail headline ketika di-assessnya on. Untuk lampu kecil, posisi di atas ya. Desainnya expander banget ya. Untuk lampu utama, multi-reflector LED. Lampu jauh dari kluster di bawahnya. Untuk lampu sein, bohlam yang posisinya paling bawah. Dan dia masih ada fog lamp lagi. Yang di sisi bawah bumper yang sudah LED. Jadi basa desainnya dynamic shield ya. Dan karena keikar dia ada panjang maksimal. Jadi flat banget di depannya. Kamera 360, kamera depan ada di bawah sini. Untuk motor listriknya. Outputnya 64 PS ya. Dengan baterai 20 kWh. Kondisi penuh bisa 60 sampai 180 km. Modul ABS di sini. Untuk ruang mesin. Sudah dicat ini ya. Begitu juga cupnya. Tapi belum ada perdam. Dan ini masih survei pasarnya. Jadi belum ada harganya. Kuncinya. Kayak gini. Bentuknya gak asing kan desainnya. Karena emang ini kembaran sama satu aliansinya. Nissan Daisy. Peleknya dia two tone. Dengan ban bristen Ecopia. Profil bannya 165 55 R15. Di sini juga warnanya hitam doff ya. Ada beige EV di samping. Yang krum. Kamera samping ada di bawah spion. Sandispion. Dan warnanya juga two tone ya. Spion. Dan atap. Dia warnanya. Coklat-coklat gini. Di atas juga ada roof rail. Handle di sini. Model tarik. Suara body. Dengan akses marki. Padahal pencet. Untuk interior. Bahan di sini. Part plastik ya. Door handle chrome. Yang di sini. Polit ini ya. Polar window auto CC driver. Pokoknya juga udah gak asing ya. Electric mirror. Yang sudah electric retract. Di sini dia ada window lock. Sekelilingnya dia black glossy. Di bawah dia ada speaker. Cup holder dan. Door pocket. Isi AC nya model 360 ratchet ya. Bisa diputar dan bisa dibuka tutup. Dengan ring warna silver. Di sini dia ada cup holder. Bahan dashboard. Yang atas ser plastik. Yang soft touch di sini ya. Kita coba ACC on. Tombol powernya di sini. Speedo sudah full TFT. Individual door warning. Di kanan ada saklar headlamp yang sudah auto. Terintegrasi fog lamp. Setiap dilapis kulit. Di kiri ada saklar wiper. Sudah intermittent. Bisa di atur interval waktunya. Di sini ada audio steering switch. Ini untuk MID ya. Di atas ada outside temperature. Jam. Kecepatan. Di sini juga bisa nampilin audio. Navigasi. Ini untuk setting. Active stability control. Ini masih bahasa Jepang ya. Ini tampilan speedonya. Keren ya ada animasinya. Data-data berkendara. Sisa baterai. Ini tampilan fitur safety-nya. Balik lagi ke audio tadi. Di kanan dia ada adaptive cruise control. Untuk pengaturan setir. Tilt. Tapi belum telescopic ya. Head unitnya floating. Support Apple CarPlay. Di sini ada menu. Map. Setting. Connection. Telephone. Pengaturan jam. Home menu bisa di custom. Ada pengaturan suara juga. Ini untuk volume. Di bawahnya juga ada tombol untuk back-nya. Hazard ada di tengah kisi AC. Di sini adalah chipnya mana terbuka. Sudah electric part brake. Ada auto park asis ya. Tampilan kamera 360 kayak gini. Dan ini dia. Touch sensitive ya. AC auto climate. Untuk suhu. Paling rendah 18 derajat celcius. Paling panas dia bisa sampai. 32 derajat celcius. Pengatur aras murah juga lengkap ya. Sampai kaca depan untuk front revogar. Ada rear revogar. Yang ini speed fan. Ada. Heater seat-nya juga. Dan heated steering wheel. Yang ini open-coast air. Di bawah dia ada port outlet yang model bulat. USB type-C dan type-A. Kacih penyamaran terbuka. Joknya. Kombinasi ya. Kulit dan fabric. Di tengah dia ada armrest. Ini ya fabricnya. Seatbelt. Di sini dengan hat-agester. Hand grip sini model retract. Sun visor sisi penepang depan. Dia lengkap dengan vanity mirror. Lampu baca. Kiri, kanan, dan tengah ya. Di sini ada tombol SOS. Sepion tengah. Yang ada kamera belakang. Pengaturan dia dari sini. Sun visor sisi driver. Dia ada vanity mirror. Dan kart holder. Ada tweeter. Airbag untuk sisi penumpang depan. Laci penyamaran terbukanya. Nyambung ya ke sisi penumpang depan. Di sini dia ada kart holder. Laci nya model sliding ya. Di bawah ada laci lagi standar. Belum soft opening. Serta ini layout dari door trimnya. Untuk pengaturan kursi driver. Lengkap dengan hat-agester. Di kiri, kanan, kursi depan. Juga ada airbagnya. Di door trim belakang. Bahan di sini air plastik. Yang kulit yang ini ya. Door handle chrome. Di sini ada cap holder. Power Indoor J.R armrest. Di bawah ada speaker. Di belakang kursi driver. Dia nggak ada seat back pocket. Adanya di belakang kursi penumpang depan. Ini dia flat floor. Serta ini layout dari dashboardnya. Di sini ada airbag di pilar. Hand grip di sini model retrek. Seat belt di sini yang masih kelihatan tonjolannya ya. Headrest, kiri kanan adjustable. Jok juga sudah isofix. Untuk rem belakang, dia tromol. Kita lihat ya detail stoplampenya. Untuk stoplampenya ketika dinyalakan lampu senja. Dia sisi atas ya. Yang seolah-olah LED bar. Padahal ini di bawah lamp ya. Ketika di rem. Naik LED di bawahnya. Dan ada hand stoplamp. Untuk lampu senja. Bawah lamp di sisi bawah. Antena short pole juga unik ya. Posisi bukan di tengah. Dia agak ke kanan. Ada emblemnya EV. Sensor parkir dan reflektor. Reflektor. Karena full ify ya. Dia gak ada mufflernya lagi. Untuk buka bagasi. Pombal elektris ya. Ini bagasinya ketika. Baris keduanya tegak. Pelipatan bisa dari sini. 50-50 ya. Di sini ada top tether dari isofix. Dan ini bisa sliding juga. Ini paling mundur. Ini paling maju. Di sini ada storage lagi. Termasuk di sini. Untuk kamera mundur. Ada di kiri lampu platformer. Lampu platformernya belum LED ya. Dan ini desainnya dari belakang. Secara overall. Akses smartnya juga ada dari sisi penumpang depan. Di sini juga dia ada hooknya. Serta ini layout dashboardnya dari sisi penumpang depan. Oke. Sekian. Video saya mengenai. Mitsubishi. EKX EV. Terima kasih sudah menonton. Tambahan. Di sini ada airbag untuk loat-roat pengemudi. Drive mode. Auto hold posisi di sini ya. Ada dimmer. Untuk trip reset. Dan juga ada. Red lamp leveling. Terima kasih. Peminta enter.